Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjong hasil Hello guys welcome back to my channel Pita Sekayu Untuk edisi hari ini tepatnya untuk edisi hari Jumat Seperti biasanya Jumat Mbak Pita akan berbagi informasi dan tips Yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya Seperti biasanya juga nih Mbak Pita gak akan bosen untuk ingetin kalian semuanya Buat yang baru gabung di channel Youtube Pita Sekayu Jangan lupa untuk klik subscribe Dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya Agar dapat notifikasi video terbaru aku di channel Youtube Pita Sekayu Dan buatnya kalian nih yang udah lama bergabung Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share video kali ini Ke seluruh media sosial yang kalian punya Nah kira-kira Mbak Pita akan membahas apa ya untuk edisi kali ini Kita langsung aja ke videonya Guys untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya Cara merawat kuas makeup Jadi disini perlu banget langkah-langkah Atau beberapa langkah caranya untuk merawat kuas makeup kita Agar menjadi lebih bagus, lebih steril, dan juga nyaman untuk kita pakai Yang pertama adalah kita harus membersihkan secara rutin kuas makeupnya kita Caranya adalah dalam satu minggu sekali kita harus mencuci kuas makeup tersebut Untuknya kalian yang mungkin lagi banyak kesibukan Atau mungkin juga gak sempat untuk membersihkannya Cukup dalam satu bulan itu satu kali saja Nah sebenarnya pertanyaannya adalah Mbak Pita ada gak sih kira-kira sabun khusus untuk membersihkan kuas makeup? Pastinya ada Karena sudah banyak banget dijual di e-commerce-e-commerce di luar sana Terutama di kayak di online shopping dan lain sebagainya Itu menjual yang namanya sabun khusus untuk membersih Ataupun mencuci kuas makeupnya kita Nah buatnya kalian yang mungkin budgetnya habis Atau mungkin juga gak punya budget untuk membeli tersebut Kalian bisa menggunakan yang namanya formula khusus Kayak misalnya sabun mandi Atau mungkin juga sampo bayi ya Kayak yang Mbak Pita gunakan yang seperti ini Kalian bisa gunakan ini untuk mencuci brush atau bisa dibilang kuas makeupnya kalian Agar lebih bersih lagi dan tetap tidak merusak kuas tersebut Jadi yang pertama adalah membersihkan kuas secara rutin Setelah dari kebersihannya yang perlu kita perhatikan guys ya Yang kedua adalah penyimpanan kuas makeup tersebut Ada banyak orang yang kayak berpikir Ah udahlah kuas makeup mah ditaruh sembarangan aja juga gak masalah gitu Yang penting dia punya tempatnya dan kita tidak lupa untuk menaruhnya dimana Seperti itu Nah disini Mbak Pita mengharuskan kalian atau mewajibkan kalian Untuk yang namanya menaruh kuas makeup ya guys ya Dalam keadaan tegak atau posisinya tegak berdiri Jadi gak dalam keadaan tiduran atau dalam keadaan sembarangan seperti itu Jadi dia harus berada di tempat yang tegak berdiri seperti ini guys ya Agar yang namanya bulu-bulunya ini tidak rusak dan tetap seperti ini Jadi kayaknya buat kalian yang mungkin ada wadah-wadah seperti ini bisa kalian gunakan Atau mungkin juga kalian punya wadah pensil yang bisa kalian taruh di atas meja Belajarnya kalian bisa digunakan atau kalian bisa gunakan ala-ala seperti ini Tinggal kalian taruh aja ya Nah seperti ini Yang penting dia kuasnya dalam keadaan berdiri tegak ke atas seperti itu Bulu-bulunya berada di atas jangan berada di sini ataupun di bawah seperti itu ya guys ya Kenapa dia harus tetap tegak seperti itu agar dia bulu-bulunya tidak rusak Nah selain itu juga kalian harus menyimpan yang namanya kuas make up ini Di tempat yang tidak terpapar matahari Agar tidak merusak yang namanya kuas-kuasnya ini Atau bulu-bulu kuasnya ini Karena ini yang sangat penting ya guys ya Dalam pengaplikasian yang namanya make up kita Jadi jangan sembarangan ditaruh di dekat yang terpapar matahari Kemudian juga kalian taruhnya itu digeletakin aja Seperti itu itu tidak boleh sama sekali Karena itu bisa merusak kualitas ataupun fungsi dari kuas tersebut Buatnya kalian ya masih menyambungin kedua tadi Kalau misalnya kalian taruh itu atau kalian bawa ini ya kuas-kuas make upnya Dalam yang namanya tas Sebaiknya kuas make up ini itu kita taruh di dalam yang namanya jaring Atau bisa dibilang kayak bruce rollnya gitu Bruce rollnya itu memang ada ya dijual Itu di online shopping kalian bisa ketik aja di bruce roll Atau kalian bisa taruh di bagian kayak yang tas jaring-jaring gitu yang lembut Karena itu bisa menjaga elastisitas dari yang namanya kuas make upnya kita Jadi itu cara yang kedua adalah simpan kuas dalam keadaan tegak Kemudian juga jangan sampai terpapar ataupun terkena sinar matahari Lalu yang ketiga guys ya yang penting adalah Keringkan dengan cara yang benar Jadi kalau kamu udah mencuci ya Ataupun kalian mensterilkan yang namanya kuas make up kalian tadi Dengan sabun yang memang khusus untuk yang namanya kuas make up Atau juga misalnya kalian dengan formula khusus yang Mbak Peter bilang tadi Yang ketiga adalah kita dengan cara mengeringkan dengan cara yang benar Nah setelah dicuci guys ya kuas-kuas make up ini Kalian bisa menggunakan handuk ya Dengan cara ditekan-tekankan Handuknya ditekan-tekankan ke bagian kuas make upnya kalian Agar sisa air dari kita mencuci itu bisa bersih Atau bisa dibilang kayak tidak ada sama sekali lagi Seperti itu Keringkan dengan cara dianginkan Jangan kalian menggunakan hair dryer Karena dengan panasnya yang sering terkena di kita Jangankan yang kayak gini ya guys ya Dari bulu-bulunya Rambut kita yang sering terkena hair dryer juga bisa menyebabkan kekeringan Jadi sebaiknya jangan menggunakan hair dryer Yang panasnya itu bisa merusak elastisitas dari kuas make up tersebut Jadi kalian cukup dengan cara dikeringkan dengan dianginkan-anginkan saja Selain itu juga dengan posisi adalah Ketika kalian mengeringkan kuas make up ini Dengan posisi ini Bulu-bulunya itu menunduk ke bagian bawah Jangan kalian keataskan seperti ini ketika mengeringkannya Jadi harus ditundukkan seperti ini Kenapa dia harus seperti ini Bukan seperti ini guys ya Karena apabila kalian letakkan seperti ini Kemudian kalian keringkan dengan cara dianginkan Takutnya nanti tetesan sisa-sisa air cucian ini Air yang ada di kuas ini Bisa masuk ke dalam pori-porinya disini Jadi air yang menetes ini bisa nanti ke bawah Dan bisa menyebabkan lem-lem yang disini itu bisa rusak karena air Dan menyebabkan atau bisa dibilang pegangannya ini bisa cepat rusak Jadi daripada nanti lem-lem yang ada disini ini lepas ya Gara-gara-gara air Mungkin satu kali gak masalah Tapi kalau udah berkali-kali kalian cuci Kemudian kalian keringkan Dengan posisi seperti ini Lama-kelamaan lemnya ini akan rusak Dan menyebabkan bulu-bulunya ini akan menjadi rusak juga Seperti itu Jadi sebaiknya kalian keringkan dengan cara kalian Taruh yang namanya bulunya ini menghadap ke bawah Kemudian tangkanya ke atas ya Tapi kalau misalnya menyimpannya adalah Bagian bulunya ke atas Bagian tangkanya ini di bawah Seperti itu Jadi itu yang ketiga ya Keempat nih guys ya Sebaiknya kalian memilih ataupun membeli kuas make up Yang berbahan sintetis Kenapa harus berbahan sintetis? Karena kulit atau bisa dibilang kayak bulu yang berbahan sintetis ini ya guys ya Dia itu gampang banget dibersihkan Dan kemudian juga dia itu kayak yang bisa dibilang lebih gampang Kemudian bulu kuasnya jadi lebih kuat Dan juga dia ini bisa menjadi lebih tahan lama guys ya Tapi kalau misalnya kalian menggunakan bulu kuas yang natural Itu biasanya dia gampang mudah rontok Kemudian juga membersihkannya juga harus ada perlakuan khusus ya Karena yang namanya kita harus secara natural Tapi Mbak Pita lebih rekomendasikan buatnya kalian untuk membeli yang bulunya sintetis Karena itu memang lebih bagus dan lebih kayak apa ya Gampang banget bersihinnya guys ya Gak susah atau bisa dibilang kayak Gak perlu perlakuan khusus cukup dengan kita yang menggunakan sabun Yang memang khusus untuk yang namanya make up Kemudian juga bisa dengan formula khusus yang kata Mbak Pita Sampo Bayi tadi Itu lebih gampang lagi Jadi lebih baik kalian menggunakan atau membeli kuas make up yang berbahan sintetis Akhirnya guys ya Poin yang paling penting dalam merawat kuas make up adalah dengan memulaskan Atau menggunakan kuas make up itu dengan lembut di wajahnya kita Jadi guys ya kalian bisa gunakan kuas make up itu dengan lembut saja Jadi jangan ditekan keras-keras di wajahnya kita Misalnya nih Mbak Pita ya gunain ini Dengan cara kita gunakan seperti ini Dilembutin aja Tangannya jangan kuat-kuat Kemudian kalian uleskan di wajahnya secara lembut saja Seperti ini Jangan kayak gini-gini ya Tapi seperti ini saja gitu Kenapa kita harus menggunakan kuas make up ini secara lembut ya guys ya Karena biar tidak terjadi perubahan di kuas make upnya kita Kalau misalnya kita keras-keras nih guys ya Misalnya nih Mbak Pita nih keras-keras menggunakan kuas make up itu Di bagian wajah Mbak Pita Kayak gini-gini Dan hasilnya bentuknya dia akan melebar guys ya Nah akan melebar seperti ini Jadi akhirnya bentuknya itu tidak seperti semula Awalnya dia kayak gini Tiba-tiba jadi kayak gini Melebar tuh kan Ini bisa merusak yang namanya Hasil dari make upnya kita itu sendiri Jadi Kalau misalnya kita kehilangan bentuk aslinya dari Yang namanya kuas make up ini Ini bisa menyebabkan make upnya kita Tidak menjadi flawless Kemudian juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Karena apa? Karena ini bisa merusak ya Namanya kalau tidak bentuk aslinya aja Udah miring kanan miring kiri Udah rusak seperti ini Kalian bisa bayangkan Kalau misalnya kasar dan Dia lebar kayak gini Jadi akhirnya bubuknya juga Tidak tersetap dengan sempurna Dan kita tidak bisa gunakan Di wajahnya kita Jadi ada baiknya Sama kita kayak memperlakukan ya Yang namanya Barang-barang yang lainnya Harus secara simple Kemudian juga gerakannya Jangan terlalu kuat Jadi natural aja Jangan Gini-gini jangan ya guys ya Tapi seperti ini aja Kalian bisa lihat influencer Youtuber lainnya Kalau misalnya mereka Melaplikasikan makeupnya Dengan menggunakan kuas Itu enggak Dengan kekuatan ekstra ya guys ya Tapi dia dengan menggunakan Kekuatan standar aja Kayak gini-gini gitu Agar kuasnya juga Bisa menjalankan fungsinya Sesuai dengan apa yang kita inginkan Dan membuat makeup kita Menjadi flawless Dan juga hasilnya Akan lebih baik Sesuai dengan fungsinya Semoga Yang namanya Cara ataupun langkah-langkah kita Yang namanya Merawat kuas makeup ini Bermanfaat untuk kita semuanya Buat kalian yang sudah menyaksikan Video yang ada di channel Youtube Pitas Kayu Thank you very much Dan jangan kemana-mana Nanti di edisi hari minggu Mbak Pita akan unboxing First in person Ataupun review Beberapa barang yang Mbak Pita beli Atau yang Mbak Pita dapatkan Untuk edisi hari Rabu Mbak Pita akan tutorial Makeup kosmetik dan kecantikan Sampai jumpa lagi Wabilahitopik hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time And dadah Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax